Persoalan awalnya ini adalah persoalan tanah milik Pak Jampiter Tendamunat yang dikuasai oleh pihak lain. Terkait masalah hukumnya, memang kami menilai ada kekeliruan di sini. Ada dua perkara, pidana dan perdaraan. Nah sebenarnya kalau sesuai dengan edaran makam agung dan juga kejahatan agung, apabila ada dua perkara, pidana dan perdaraan, dalam objek yang sama, sebaiknya pidana ditunda. Menunggu perkara-perdaraan yang inggras, selesai. Terkait sekitar tanah, dan kali ini Bapak Dr. Randus Dapiter Tendamunan sudah berapa kali kita kawal pemberitaan. Oke, sahabat Lugas TV, mungkin sahabat Lugas TV sudah berapa kali melihat pemberitaan kita terkait sengketa tanah. Dan kali ini Bapak Dr. Randus Dapiter Tendamunan sudah berapa kali kita kawal pemberitaan terkait permasalahan yang dia alaminya. Saat ini saya ada di pusat pemberitaan Kota Serang, di mana untuk bertemu dengan Bapak Dapiter dengan mungkin pendampingan lah ya, atau konsultasi lah. Nah, kebetulan beliau ini adalah penasehat daripada organisasi PBB di Kota Telegon. Dan di samping beliau adalah Biro Hukum daripada organisasi PBB, Pemuda Batak Bersatu, DPD Provinsi Banten. Nah, tentunya untuk pertama sekali saya mau kasih pertanyaan ataupun konfirmasi ke Mbak-Mbak Dr. Randus Dapiter Tendamunan. Pak, saya dari Lugas TV terharu melihat semangat Bapak yang sudah lanjut usia, yang terus berupaya-berupaya tentang proses hukum. Kalau kami sih sebagai masyarakat awam, tanah sendiri kok dijadikan tersangka sebagainya macam. Pak, untuk saat ini rangka yang sudah disampai seperti apa, Pak? Terima kasih Lugas TV, terima kasih kepada Lugas TV yang selama ini sangat peduli dengan keadilan bagi negara kita. Nah, jadi sekarang ini sudah permasalahan itu sudah sampai PK. Jadi ke pusat makam agung, kita ada nopun baru, nopun baru itu yaitu adanya kekeliruan daripada kejaksaan membuat sesuatu aturan. Nah, sehingga itu akan kita tampilkan nanti. Nah, kita akan menunggu PK. Nah, sekarang ini saya berada di sini memang karena ya ada hubungannya. Ini kebetulan wali kota Selaturahmi. Ya, karena ini dari kota Serang dan wilayah Serang kejadiannya. Sehingga kita perlu Selaturahmi. Karena ada perkopi benda itu ada Kejari, ada Dandim, ada Kapolres, Ketua Dewan dan juga wali kota. Nah, kita ingin menyampaikan supaya tidak nanti salah sangka. Nah, supaya bisa berjalan dengan baik, semua bisa diselesaikan dengan win-win solution. Nah, itu kira-kira sesara kita. Oke, sahabat Lugas TV, di samping beliau ini adalah Biro Hukum dari organisasi PBB. Bang Marbun ya? Iya. Bang izin bang, mungkin abang tadi sudah cerita lah sedikit terkait persoalan yang dihadapi Pak Jaminerti Nambunan. Dari sisi hukum yang abang tahu pengalaman abang, seperti apa bang? Baik, terima kasih sahabat Lugas TV. Perlu kami sampaikan bahwa persoalan awalnya ini adalah persoalan tanah milik Pak Jaminerti Nambunan yang dikuasai oleh pihak lain. Terkait masalah hukumnya, memang kami menilai ada kekeliruan di sini. Sehingga sebagai warga yang baik, Pak Jaminerti Nambunan ini menuntut keadilan. Mulai dari pengadilan, kejaksaan sampai ke mahkamah abu. Tentunya kita harus kawal. Walaupun di sini sebetulnya kapasitas wali kota adalah sebagai pemimpinan, tapi ini tetap harus ada koordinasi yang baik. Silaturahmi yang baik. Itulah tujuan kelayan kami, ya Pak Jaminerti Nambunan, hadir di sini. Kami berharap nantinya ada koordinasi yang baik mengenai jaksa sebagai penuntut umum maupun hakim. Itu akan kita cari solusi yang terbaik. Bagaimana supaya hal-hal yang merugikan masyarakat, khususnya Pak Jaminerti Nambunan, ini bisa tersesakan dengan baik. Demikian, Pak Jaminerti Nambunan. Sahabat Lugas TV sedikit mungkin ya Pak Jaminerti Nambunan, mungkin harapan Pak Jaminerti Nambunan terkait persoalan yang di alami Pak Jaminerti Nambunan. Sebenarnya pidana ditunda, menunggu perkara perdatanya ingkrah, selesai. Nah ini perkara perdata masih dikasasi. Dan ini juga lah tujuan kita nanti supaya bagaimana perkara pidananya, walaupun ada sudah putus dari kasasi, tapi itu bisa kita minta penangguhan sambil menunggu perkara yang ada di perdata di kasasi sedang proses. Terima kasih Pak Jaminerti Nambunan, terima kasih Pak Jaminerti Nambunan. Oke, demikian sahabat Lugas TV, apapun persoalan yang dihadapi oleh sahabat Lugas TV, sebagai kami, sebagai media, sebagai kontrol publik tentunya kami akan menampung, dan bisa kami mendalami, mengkawal setiap persoalan yang dihadapi oleh sahabat Lugas TV. Sampai jumpa di kesempatan. Sampai jumpa di kesempatan.